Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube aku Desiana Andini Di video kali ini aku mau share lagi aktivitas aku Hari ini aku mau masak-masak lagi di dapur biru Dan yang penasaran sama videonya ditonton videonya sampai selesai ya jangan di skip-skip happy watching Nah ini aku mau ambil dulu sayuran yang mau aku masak Jadi hari ini aku mau masak 3 menu yang sangat simpel dan pastinya anti ribet Oh iya teman-teman gimana kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat semoga selalu bahagia dan semoga segala urusan dan rejeki diberikan kelancaran oleh Allah Amin aminnya robal alamin Terima kasih ya udah klik video ini Semoga video yang aku share memberikan inspirasi dan manfaat buat kalian Nah ini dia aku mau masak tumis kangkung terus ini ada ayong filet jadi ini sisa ayong filet kemarin aku tuh bikin lagi ya tongseng ayam dagingnya aku ganti sama ayam dan ini ada kentang udah aku potong-potong terus ada cabai merah dan tomat dan ada bawang putih dan bawang merah lanjut ini aku mau goreng dulu kentangnya untuk kentangnya aku beli setengah kilo dan ini aku pakai semua dan tadi untuk cabai dan tomatnya udah aku rebus ya jadi nanti tinggal aku ulek aja nah ini wajannya tuh bukan lengket ya ini tuh wajannya tuh cuma tadi kan bekas aku rebus cabainya ya jadi pas dipakai untuk goreng kentang tuh dia kayak lengket gitu padahal mah ini enggak ya nanti setelah ngegoreng itu gak beberkas sama sekali jadi untuk wajannya ini tuh rekomen banget ya teman-teman sambil nunggu si kentangnya matang ini aku mau bikin bumbu untuk tumis kangkungnya ini aku pakai terasi terus bawang merah bawang putih dan nanti aku juga pakai cabai rawit ya oh iya mams dan teman-teman masak apa nih hari ini boleh komen di bawah ya barangkali nanti jadi ide menu masakan aku selanjutnya kadang aku bingung mau masak apa lagi jadi kadang aku suka lihat video teman-teman gitu ya jadi video teman-teman tuh bermanfaat banget buat aku kadang nih udah aku aku udah nyampe pasar bingung ya mau masak apa karena gak mungkin dong ya masakannya itu tuh lagi itu tuh lagi tapi jujur ya aku tuh selama ke pasar tuh jarang banget yang namanya beli ikan karena aku sendiri tuh kurang suka ya sama ikan palingan aku sukanya sama ikan tongkol dan ikan sarden aja beli ikan tongkol pun itu jarang banget ya palingan kalau suka dikasih sama kakak ipar aku ya baru aku masak kalau sengaja-ngaja beli tuh jarang gitu ya dan ini aku masak sambil nontonin video dari mom Eki Reski kebetulan momennya sama nih ya mom kita lagi sama-sama masak dan ini kentangnya udah mateng langsung aja aku angkat nah ini bumbunya udah selesai aku ulek mau langsung aku tumis sambil lihatin aku masak aku mau ucapin terima kasih buat temen-temen yang udah support channel aku yang udah setia nonton video aku kasih like dan komentar positifnya di setiap video aku buat temen-temen yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini mohon bantuan ya untuk channel youtube aku supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalahin juga loncengnya biar kalau aku upload video baru temen-temen langsung dapat notifikasinya boleh di share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga di follow instagram aku namanya ada di layar terima kasih oke balik lagi ke video nah ini aku langsung aja ya tumis bumbunya jadi untuk tumis kangkungnya aku hanya ini aku banyakin ya karena suami aku tuh kalau aku masak pasti selalu pesen kalau masak itu harus bikin sayur atau ada yang berkuah-kuah gitu nah sambil nunggu airnya mendidih ini aku mau bikin sambal untuk kentangnya jadi ini cabai dan tomatnya udah aku rebus ya dan untuk bikin sambal kayak kentang tempe atau tahu aku tuh biasanya diulek ya tapi tergantung mood juga sih kalau lagi males ngulek aku blender tapi lebih enak sih kalau kita ulek begini ya rasanya itu jauh lebih nikmat nah ini aku pakein garam kaldu ayam dan gula ya biar gampang gitu diuleknya kalau temen-temen bikin sambal gini tuh cabainya itu digoreng direbus atau langsung aja diulek boleh komen juga ya di bawah jadi kita bisa saling sharing gitu ya nah ini cabainya juga aku pakein cabai rawit hijau ya dan jangan salvok ya sama pintu rumah aku nih yang bergerak-gerak jadi di hunian aku nih kalau lagi dateng angin kencang ya seperti ini ya pintunya dia tuh kebuka ketutup kebuka ketutup jadi jangan nanti ada yang komen itu kenapa pintunya bisa bergerak-gerak sendiri bukan karena apa-apa ya mams karena emang anginnya lagi kencang dan ini udah mendidih airnya aku langsung masukin kangkungnya ini aku pake kangkungnya itu kemarin aku beli 5 ribu dapat 6 ikat ya tapi tuh kangkungnya itu kecil-kecil disini kalau aku lihat di tempatnya mams yang lain tuh sayurannya itu murah-murah ya kalau di Jakarta sih ya standar juga sih ya kadang kalau lagi murah ya murah kalau lagi mahal ya mahal tapi untungnya harga cabai tuh lagi stabil ya aku semalam tuh tanya harga cabai tuh untuk cabai merah sekilanya itu 30 ribu dan untuk cabai rawit oran tuh sekilanya 50 ribu kalau waktu lebaran kan harganya melambung tigi ya temen-temen nah ini aku pakein saus tiram jadi suami aku tuh ya suka banget ya masakan itu dipakein saus tiram khususnya kangkung ini nah ini seasoningnya aku tambahin garam jadi untuk bumbunya aku pakein garam dan saus tiram aja mohon maaf banget ya temen-temen kalau sepanjang video kalau ada suara-suara karena ini aku dubbingnya apas ajaan isa jadi kalau ada suara-suara gitu ya kedengeran aku minta maaf banget mau aku batalin dubbingnya cuma sayang banget ya udah kepanjangan terus aku batalin sedangkan ini posisinya aku dubbing juga anak aku lagi pada main aku takutnya dubbing aku gak selesai-selesai kalau aku batalin nah ini udah mateng ya kangkungnya rasanya juga udah pas jadi mau aku matiin kompornya terus aku langsung sajikan di piring saji nah ini aku lanjut ya ngulak sambalnya jadi tadi sempet ketunda karena air untuk kangkungnya itu udah mendidih jadi tadi aku tunda dulu dan lanjut ya tadi udah selesai sambalnya aku ulek ini aku mau tumis dulu bawang merahnya jadi ini aku ikutin cara masaknya nenek aku ya sebelum sambalnya itu dimasukin ditumis ini aku tumis dulu bawang merahnya baru aku masukin sambalnya nah lanjut ini aku masukin sambalnya jadi ini aku ngulak sambal untuk kentangnya itu bekas aku bikin bumbu untuk kangkung ya ini jadi berasa banget terasinya karena kan tadi bumbu untuk kangkungnya itu aku pakein terasi nah ini kita aduk-aduk ya sampai sambalnya itu mengeluarkan minyak jadi aku tuh suka banget ya kalau masak sambal itu sebelumnya aku pakein bawang merah itu aku suka banget nah ini aku mau tambahin gulanya karena tadi pas ngulek itu gulanya baru aku kasih sedikit ya jadi ini aku mau tambahin lagi dan setelah rasanya udah pas tadi udah aku icip-icip ya ini aku masukin kentangnya buat temen-temen yang tanya wajan ini ya di video aku sebelumnya ini tuh wajannya itu rekomen banget ya aku belinya di Sopi nanti untuk link pembeliannya aku taruh ya di description box barangkali ada juga nih yang mau pesen nanti untuk linknya aku taruh aja ya di description box untuk harganya ini tuh murah banget ini diameternya itu 30 cm nanti harganya 68 ribu nah ini kentangnya udah mateng langsung aku mau taruh di piring saji lanjut ya ini aku mau bikin bumbu untuk semur ayamnya ini aku aku pake bawang merah bawang putih kemiri dan sedikit biji pala ya jadi karena tadinya tuh aku kan biasa masak coba dua menu aja ya temen-temen karena kan dua menu itu pedes semua ya jadi aku mau bikin semur ayam untuk anak aku yang kecil kebetulan kan ada sisa ayam filet jadi mau aku bikin semur ayam dan nanti karena ayamnya itu cuma sedikit jadi aku tambahin aja kentangnya ya jadi tadi untuk sambal kentangnya itu gak aku semuain aku sisain sedikit untuk aku campurin ke semur ayamnya nah ini aku mau geprek dulu ya serai dan jahenya dan langsung ini aku tumis ya bumbunya sekarang tuh aku lagi suka masak ya walaupun ya gak setiap hari sih aku masak seminggu itu bisa 4 kali karena sebelumnya itu aku masak bisa kehitungnya temen-temen kadang cuma dua kali dalam seminggu kadang cuma sekali dalam seminggu dan sekarang-sekarang tuh aku harus banget ya masak karena kalau masak itu kan jauh lebih hemat aku sendiri pernah ngalamin ya beli makan mulu di luar tuh sekali beli itu 20 ribu dan itu tuh untuk sekali makan aja bahkan bisa lebih dari 20 ribu kalau kita masakan ya model misalkan 40 ribu itu bisa kita makan kapan aja dan sepuasnya kalau kita beli di luar itu bener-bener boros banget nah ini aku tadi masukin ya serai dan daun salamnya terus aku kasih air setelah kuahnya mendidih ini aku masukin kentangnya dulu ya jadi ini kentang sisa tadi aku bikin sambal kentangnya gak aku semuain kentangnya aku sisain sedikit dan untuk ayamnya nanti aja aku masukinnya nah tadi aku masukin juga ya ayamnya terus ini aku pakein kecapnya dan nanti aku gak record semua ya karena ini aku masak sambil aku cuci piring ya jadi agak rempong banget terus nih aku tambahin lagi kecapnya karena kurang pekat gitu ya warnanya dan gak terasa ini udah mau di akhir video aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai di menit ini semoga teman-teman suka ya sama videonya semoga video aku kali ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang lagi bingung mau masak apa oke ini udah selesai ya masakan aku udah aku kasih bumbunya jadi tadi gak sempat aku record ya dan ini mau aku matiin kompornya taraaa ini dia masakan aku hari ini alhamdulillah walaupun menunya sederhana tapi ini rasanya nikmat banget oke cukup sekian video dari aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe sampai berjumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati